Jangan melulu menyalahkan pelakor, mungkin suami anda saja yang gatel Kenapa temanya seperti ini? Oke, kita akan bahas Karena kebanyakan dari pelakor itu tidak selalu benar-benar ingin merebut suami orang Mungkin suami anda sendiri yang merasa sebagai pahlawan kesiangan Membuat wanita atau pelakor ini menjadi nyaman, seolah-olah menjadi pahlawan, menyelamatkan wanita tersebut Bisa jadi seperti itu Karena pelakor itu selalu menjual cerita-cerita sedihnya Selalu menjual kekurangan keluarganya, pasangannya, dan sebagainya Dan disitu suami anda seolah-olah datang, ingin menyelamatkan pelakor tersebut Seolah-olah ingin menjadi benteng, supaya pelakor atau wanita tersebut tidak teraniaya atau tersakiti Nah disini tentu saja tidak bisa disalahkan 100% ke pelakor Kalau suami anda itu tidak mendatangi, tidak mengayomi pelakor tersebut Seolah-olah dia sebagai pahlawan tentu saja persungguhan itu tidak akan terjadi Karena pelakor itu berebut laki-laki itu berdiam diri lalu direbut oleh pelakor tersebut Tentu saja dia juga mengawali sebuah komunikasi Nah disitulah terjadinya perselingkuhan antara suami anda dan pelakor tersebut Nah disini kenapa saya mengimbau untuk bunda tidak boleh menyalahkan 100% oleh pelakor Makanya di video-video saya sebelumnya selalu saya berikan kewaspadaan Saya berikan beberapa edukasi supaya anda itu lebih waspada terhadap suami anda Karena bisa jadi masalah atau inti masalahnya itu adalah di suami anda sendiri Bukan pada pelakornya Untuk anda yang ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga Anda bisa cek langsung di nomor yang ada di video ini Insya Allah saya selalu cantumkan nomor saya di video ini Terima kasih saya Karizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!